Intro Divisi Hubungan Internasional Polri melaksanakan Giatu Pacara Pemberangkatan Kontingen Satuan Tugas Garuda Bayangkara FPU12 Yunamit dan FPU2 Minuska yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis dan dihadiri oleh Kadif Hubinter Polri Dirjen Pol Joni Asadoma dan Karumis Inter Dif Hubinter Polri Brigjen Pol Krishnamurti sebagai penyelenggara misi internasional Polri. Kapolri memimpin upacara ini dengan menggunakan virtual meeting melalui ruang kerjanya. Selain itu, peserta upacara pemberangkatan hanya diikuti oleh 30 orang perwakilan dari 280 piski per Polri yang akan diberangkatkan ke daerah misi di Darfur, Sudan dan bangui Republik Afrika Tengah. Kebijakan 30 orang perwakilan ini berdasarkan dukungan atas kebijakan pemerintah dalam penerapan sosial distancing di tengah pandemi COVID-19. Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis menyampaikan bahwa anggota Polri yang bertugas pada misi PBB kali ini merupakan delegasi Polri yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik negara kesatuan Republik Indonesia di mata dunia internasional. Pusat menerima amanat langsung dari Kapolri, kedua kontingen pasukan perdamaian dunia tersebut secara resmi dilepas untuk selanjutnya melaksanakan tanggung jawab tugas di daerah misi. Selamat menikmati Polri, saya sangat bangga bahwa dari tahun terakhir Polri masih berpercayaan oleh PBB untuk berkontribusi dalam misi pemeliharaan dan perdamaian dua dunia. Dan tahun ini menjadi momen bagi 280 persen Polri yang ada di depan saya sebagai Sabda, 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 Sabda 2, FPW 12, Sunami, dan FPW 2, Yunuska yang akan menjelaskan misi terdakur, Sundan, dan Republik Afrika Kemana. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Salam Tribrata.